baik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di channel kopdar mobile dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas lagi mengenai gateway server jello interface nah begitulah interface sorry ya kalau salah salah kata baik kenapa video ini kita buat karena ada diantara rekan-rekan yang masih belum paham dan ada kalanya sedikit nyinyir begitu kalau nge-breaknya di handphone ke handphone ya buat apa katanya begitu kan zello to zello atau team speak to team speak smartphone to smartphone begitu ya buat apa katanya itu menandakan orang tersebut belum paham sebenarnya fungsi daripada zello interface gateway yang menggunakan server zello begitu karena zello ini jangan disamakan dengan indopwt misalkan ya kalau itu full nge-breaknya hanya melalui smartphone jadi dia tidak bisa dikoneksikan ke suatu repeater analog maupun ke perangkat radio analog baik itu rig maupun handy transceiver begitu begitu nah sementara nah sementara gateway yang menggunakan zello interface zello interface zello server ya dengan segala keterbatan keterbatasannya aduh belepotan mohon maaf hehehehe itu bisa menghubungkan antara pengguna radio analog rig ht ya ke smartphone ke radio network ke radio apa namanya 4g 3g dan ke smartphone eh udah tadi ya begitu brother jadi sekali lagi fungsi daripada gateway yang menggunakan server zello atau zello interface itu adalah untuk menghubungkan pengguna internet wifi smartphone ya perangkatnya kemudian radio network apa tuh lagi radio network yang 3g yang 4g kan ada sekarang tuh ht atau apa handy transceiver yang menggunakan eh internet data begitu ya rignya juga sudah ada nah itu akhirnya bisa dikoneksikan jadi masing-masing bisa terhubung antara radio analog kemudian katakanlah dmr kemudian radio network begitu jadi multi platform bisa terhubung jadi disitulah titik temunya jadi jangan jangan asal bunyi begitu hehehe dipelajari dulu lah gitu apa maksudnya karena setiap platform komunikasi lahir itu tentu karena adanya suatu kebutuhan ya mungkin kalau radio analog kita sudah hafal di luar kepala semua radio rig yang di transceiver itu radio analog kemudian muncullah radio digital analog sebagai upgrade daripada radio analog to tentu ada kelebihannya tentu ada kekurangannya nah kemudian ada kebutuhan lagi sehingga hanya muncullah namanya radio network ah begitu radio network itu apaan sih hmm yang menggunakan jaringan seluler baik 3G maupun 4G maupun wifi ada sekarang begitu bahkan sekarang ada lagi radio satelit jadi radio yang menggunakan satelit untuk menghubungkannya yaitu setiap platform baik itu radio analog kemudian radio digital analog atau DMR kemudian radio network kemudian radio satelit itu lahir dikarenakan awalnya karena ada suatu kebutuhan yang tidak didapatkan pada salah satu platform oleh karena itu kita juga dalam hal memilih perangkat terminal atau stasiun radio apa yang akan kita gunakan maka kita harus melihat dulu apa kebutuhan kita begitu rekan-rekan mudah-mudahan dapat dipahami kalau tidak paham atau masih ada yang perlu didiskusikan karena saya juga masih belajar begitu ya silahkan komentar jangan lupa subscribe juga subscribe biar nanti kita masih bisa terhubung berdiskusi masalah suatu platform jaringan komunikasi atau sistem komunikasi nah ini channel kita jadi bisa teman-teman dimanapun anda berada di dalam negeri di luar negeri melalui handphone melalui radio network bisa terhubung ke kita-kita disini baik yang menggunakan handphone juga yang menggunakan radio network juga maupun yang menggunakan radio analog karena kita memiliki repeater yang memiliki fasilitas gateway zero demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kopi mana kopi